Nabi Muhammad mengatakan keifa antum Ida ro'ida amartum bin mungkar wa nahaitum anil ma'ruf Gimana kalau kamu hidup di zaman Yang mana zaman tersebut Orang-orang akan memerintahkan kepada kejelekan Dan akan melarang kebaikan Ya sekarang ini sudah Sekarang ini orang-orang yang maksiat didukung Kalau perlu dana dicairkan, em-eman Tidak apa-apa Joget, bokong, oba-oba Kalau ini disampaikan Banyak-banyak Tidak ada orang kalau punya iman Dia tidak mau Roswa akan bilang akan terjadi zaman itu Anak sudah tidak lagi takut sama orang tua Malah kebalik orang tua akan takut sama anaknya sendiri Banyak tak banyak Makin, bon Mana ada anak sekarang dimarai orang tuanya diem Tidak ada Dibentak, bentak balik Dimarai, marai balik Mau dipukul sama orang tuanya Dipukul balik Gimana begini Makin, bon Apalagi Nabi Muhammad SAW Bila mengatakan Kamu akan lihat orang-orang akan berlomba-lomba Apa Habib yang dilombakan? Bukan lomba-lomba ibadah Tapi mereka berlomba-lomba Membangun gedung Nekah hadis Tak ngarang abdini Makin, bon Kita lihat orang-orang berlomba Bagus-bagusan rumah Kaya-kayaan harta Kaya-kayaan uang Tidak ada lagi banyak-banyak ibadah Tidak ada Kalau mau berlomba Katanya Allah Jangan rumah Jangan kekayaan Tapi berlombalah dengan orang soleh Untuk meraih kedudukan di depan Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Seorang wali Allah Yang berada di Habramut Beliau mengatakan Apabila dalam satu perkumpulan Masyarakat, kompak, apolong, tojuk, istiqomah Tenang, husu Ternyata di majlis itu diceritakan orang-orang soleh Maka dikatakan oleh beliau Tanzilurrahmanirrahim Maka tempat itu akan turun rahmat dari Allah Akan turun ketenangan di tempat tersebut Dan orang yang datang Akan diberikan ketenangan Dan tidak mungkin akan tenang hatinya Kecuali Allah maafkan dosanya Dan Allah selesaikan urusannya Lalu beliau mengatakan Fakaifah bidhikri aslahi salihin Bagaimana kalau dalam satu perkumpulan Yang diceritakan bukan orang soleh Tapi yang dikenang Yang dibahas adalah pemimpin Daripada semua orang soleh di dunia sampai di akhirat Fahwa sayyiduna Muhammad Yaitu tuan kita Pemimpin kita Yaitu Nabi kita Muhammad SAW Nabi yang tidak akan kita bandingkan Dengan siapapun Nabi yang tidak akan Kita nomor duakan Daripada siapapun Bahkan para ambiya Semuanya akan berharap Semuanya akan berharap ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad mengatakan Adam Mereka semua akan berada di bawah benderaku Kata Nabi Muhammad Dan itu bukan satu kebanggaan Tapi memang kenyataan Nanti Nabi Adam Sampai Nabi Isa Semuanya nanti akan mendekat kepada Nabi Muhammad SAW Maka Alhamdulillah Syukur kepada Allah Ta'ala Kita diberikan Nabi yang sangat hebat Yang kipanikan Nabi Muhammad SAW Sampai harus tahu Bahwa dalam kitab suci Al-Quran Setiap Allah turunkan para Nabi dan para Rasul Manusanaika terbagi dua Beda manusia saya cocok Beda manusia saya tak cocok Ulang lagi pola ya Ketika Allah utus para Nabi dan para Rasul Setiap zaman Mereka pasti beda kelompok saya cocok Beda kelompok saya tak cocok Beda kelompok saya kasokan Beda kelompok saya tak kasokan Ada kelompok yang setuju Ada kelompok yang tidak setuju Ada kelompok yang cinta Dan pasti ada kelompok yang tidak cinta Maka kita sepatutnya Sebagai umat Nabi Muhammad SAW Kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW Dengan apa Habib? Dengan mendukung perjuangan dari Nabi Muhammad SAW Sohabat yang kak jelajata Kenapa? Tidak ada manusia di muka bumi ini Yang paling cinta dengan Nabi Muhammad Mulai Nabi Adam Naruh kakinya di bumi Sampai hari kiamat Manusia yang cinta dengan Nabi Muhammad Tidak sebanding dengan satu manusia Manapun kecuali mereka Para sohabat Nabi Muhammad SAW Makanya orang kafir ketika melihat Bagaimana Nabi Muhammad yang begitu hebat Dihormat oleh para sohabat Nabi Muhammad SAW Orang-orang kafir mengatakan Saya tidak pernah lihat Ada orang Yang mencintai seseorang Seperti sahabat Nabi Mencintai Nabi Muhammad SAW Di ekspresikan cintanya dengan ikut sama Nabi Muhammad Mereka mengungkapkan cintanya Dengan mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW Siti Khadijah Dua per tiga hartanya Dikasihkan ke Nabi Muhammad Bahkan meninggal dunia Bajunya tembelan 18 Tidak bisa beli baju lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq R.A Sepuluh tokonya Dikasihkan untuk Nabi Muhammad Anaknya Dinikahkan dengan Nabi Muhammad Bahkan beliau Relah menemani Nabi Muhammad Dan semuanya untuk Nabi Muhammad SAW Para sahabat Ketika menghargai Nabi Muhammad Menjadi pendukung Nabi Muhammad Apa yang dilakukan oleh para sahabat Mereka rela jalan kiluan kilometer Berjalan di bawah tanri panas matahari Melewati padang pasir Semata-mata untuk mendukung Nabi Muhammad SAW Pendukung-pendukung Nabi Muhammad Mereka gak saya bakal selamat Tapi orang yang saya tak mau dukung Nabi Muhammad Dia akan celaka Maka setelah kepergian Nabi Muhammad SAW Yang kita dukung Mereka lah para pewaris dari Nabi Muhammad SAW Karena mereka merupakan pengganti Dari Nabi Muhammad SAW Karena mereka merupakan khalifah Yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW Maka ya ikhwani Sebagaimana sahabat Mereka mendukung Nabi Muhammad Maka kita dukung para ulama Dan kita kawal syariat Sebagai bentuk kita mendukung Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad mengatakan Allahummarham hulafai Ya Allah rahmati pengganti-penggantiku Maka para sahabat mengatakan Siapa pengganti panjenengan wahai Nabi Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW Kata Nabi Muhammad Nanti akan datang sekelompok manusia Apa tugas kelompok manusia ini? Mereka akan meriwayatkan hadis-hadisku Dan mereka punya kesibukan Untuk menyebarkan dakwanya Allah Dan mengajarkan umat manusia Syariat Nabi Muhammad SAW Lalu Nabi Muhammad mengatakan Nabi Muhammad mengatakan Tidak usah khawatir Kalau saya sudah meninggal dunia Kata Rasulullah Nanti akan datang sekelompok manusia Mereka orang-orang yang alim Mereka orang yang mengerti syariat Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan umurnya Untuk berkhidmat di bawah bayang-bayang syariat Nabi Muhammad SAW Rasulullah mengatakan Siapa orang yang keluar dari rumah Untuk ketemu dengan mereka Bukan ketemu mereka Kata Nabi Muhammad Tapi seperti ketemu dengan aku Kata Nabi Muhammad SAW Siapa orang yang disentuh oleh orang ini Berpegangan dengan orang ini Berpegangan dengan orang ini Hakikatnya bukan berpegangan dengan dia Sekarang bagaimana Nabi Muhammad SAW Ya sudah guru-guru majlis yang ada Ini kita perjuangkan Dan itulah cara Nabi Allah Ta'ala Menyelamatkan kita Tengku Apapun oleh zaman makin Sudah banyak orang tidak mau lagi Dengan syariat Nabi Muhammad SAW Di zaman sekarang Orang yang selebr Kaka kustaikan yang Nabi Dengan yang tidak setuju Banyak yang tidak setuju Dan akan terus seperti itu Mereka akan membuat kita tersesat Kata Allah SWT Mereka orang-orang Yahudi Mereka orang-orang Nasarah Mereka tidak akan puas Mereka tidak akan pernah rela Sampai kalian menjauh dari Nabi Muhammad SAW Dan kalian ikut kepada orang Yahudi Dan Nasarah Terpisah dari Nabi Muhammad SAW Artinya aku doa dukung Harus ikut sama Nabi Muhammad SAW Sohabat rela jauh-jauh Kalau zaman sekarang Perjuangan kita lebih sulit Untuk mengikuti Nabi Muhammad Dibandingkan sohabat Kalau sohabat kelihatan langsung Sama Nabi Muhammad Kalau kita orang tidak Makanya Nabi Muhammad mengomong Mengucapkan Alangkah rindunya aku Dengan saudara-saudaraku Maka dikatakan oleh para sahabat Alasna ikhwanaka ya Rasulullah Bukankah kami saudaramu Kajang Nabi Kalian sahabatku Ada pun Ada pun kaumku Kaumun ya'tuna Ada pun saudaraku Kaumun ya'tuna Mimba'di Mereka beriman sama aku Kata Rasulullah Mereka mau istiqomah Jalankan ajaranku Padahal Mereka tidak pernah lihat aku Kata Nabi Muhammad SAW Sohabat Sohabat Ngereng kanjeng Nabi Aneh kaya aku Sohabat Tapi umat di akhir zaman Seperti kita Yang tidak lihat Nabi Muhammad Tapi pakun istiqomah Yakin dengan ajaran Rasulullah Pangkatnya diaku saudara Oleh Nabi Muhammad SAW Maka Menampil teroh Oleh kedudukan Di depan Nabi Muhammad Ya ayo Dibantu para guru Dibantu syariatnya Nabi Muhammad SAW Kenapa Habib Kok bisa diaku saudara Sama Nabi Muhammad Orang di akhir zaman Yang memegang syariat Rasul Dipegang diaku saudara Sama Nabi Muhammad Kenapa Karena orang zaman sekarang Lebih soroh Melokan jeng Nabi Daripada mereka dulu Kalau dulu kelihatan langsung Nabi Muhammad ini kaya tok Siapa yang mau maksiat Kalau kelihatan Nabi Muhammad SAW Bayangkan Antum duduk sama Rasulullah Tidak ada Ocok Rasulullah Sampai duduk sama Wali-wali Allah saja Sama saya Abdul Gadir Jilani Bapak berdiri disini Halas Tidak ingin macam-macam Bagaimana kalau duduk depannya Nabi Muhammad Kita ini soroh Makanya diakui ihwan Diakui saudara Sama Nabi Muhammad Sampai Nabi Muhammad Mengatakan Kaifah Antum Idaro Aytum Munkaron Ma'rufan Wa ma'rufan Munkaron Bagaimana pendapat kalian Nanti umat saya Akan ketemu dengan Satu zaman Yang mana zaman tersebut Kata Nabi Muhammad SAW Sesuatu yang munkar Akan dianggap ma'ruf Dan yang ma'ruf Akan dianggap mung Maka empat Si munkar Akan dianggap ma'ruf Si ma'ruf Akan dianggap mung Makan Makan Aku gak dianggap ma'ruf Akan dianggap ma'ruf Menjaga islam Akan dianggap Kita ini Ketinggalan zaman Makan Sampai Nabi Muhammad Mengatakan Kaifah Antum Idaro Ida amartum Bin munkar Wa nahaitum Anil ma'ruf Gimana Kalau kamu hidup di zaman Yang mana zaman tersebut Orang-orang Akan memerintahkan Kepada kejelekan Dan akan melarang Kebaikan Makan Justru orang Akan memerintahkan Kejelekan Dan akan melarang Kebaikan Ya sekarang ini sudah Sekarang ini Orang-orang yang maksiat Didukung Kalau perlu Dana dicairkan M-eman Gak apa-apa Joget Bokong Oba-oba Kalian di sampe Banyak ada banyak Gak ada pak Orang kalau punya iman pak Ya gak mau Sampe punya istri Di pajang disini Di depan saya disini Di depannya orang Banyak disuruh joket Dinikmati sama orang Yang gak halal Dia gak mau Kenapa Karena kita punya cemburu Karena kita punya iman Kata Rasulullah Nanti kamu akan lihat Di satu zaman Zaman tersebut Kemaksiatan Akan dibantu Dan akan dicairkan Dana Akan dikasih proposal Kalau perlu Akan diberikan penghargaan Makan Kontes kecantikan Terbuka auratnya Ngecap pokongnya Dadana ngangka Ada Tengah kiae Sengkok nambiri Enggak Karena kiae Juga manusia Bayangkan Nekah kiae Napa boleh Seta kiae Ada lah Bismillah Bermangkin Nekah terjadi Angkuan Seratin Penghargaan Orang nekah Semakin tampil Luar biasa Sejogeta Paling hebat Oleh hadiah Didukung Seharusnya dilarang Enggak Justru Yang protes Dianggap Apa namanya Apa namanya Anarkis Garis keras Radikalisme Padahal Keburukan Wah tidak cinta Dengan negara Justru yang cinta sama negara Itu menghalangi Keburukan Dan mengangkat Junjung syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Makan Tidak ada sekarang Mana Keburukan akan didukung Kebaikan akan dilarang-larang Jaman sekarang Makan Hari libur Moulid Geser Saare Makan Ada Muharram Geser Habis itu Apalagi Mari Saat Ramadan Geser Apa Ya ikus Ngawur Saikus Tidak ada Sudah Sampai Nabi Muhammad Mengatakan Pada zaman tersebut Kamu akan melihat Anak Ibu Akan melahirkan Majikan Ibu Akan melahirkan Maji Majikan Ya sekarang ini sudah Mana Majikan Mana ibu Kebalik Anaknya jadi Majikan Ibunya jadi Pemban Makan Seasa Sasa Makna Jadi ngakin Pemuda-pemuda Seasa Sapa Makna Sebeluncu Sapa Semasa Sapa Seinyapu Oma Sapa Segepel Sapa Semece Suami Sapa Ini makna Masa Anak Masa Tadangga Kan Kartu Koning Bahkan Makan Terjadi Anaknya Ibu Kelihatan Ibunya Nyapu Pura-pura Dake Emaknya Ngepel Anaknya tetap Kudang garam Sedot Cedas Emaknya Nyapu Ibunya Ngepel Ibunya Masak Ibunya Belanja Jemur-jemur Meringono Paran Lempit-lempit Bapaknya Mana Sama Anaknya Tak Tau Sasa Masa Makna Senyapu Dempal Adalah Sontokan Ini Makin Rasul Akan Terjadi Zaman Itu Anak Sudah Tidak Lagi Takut Sama Orang Tua Malah Kebalik Orang Tua Akan Takut Sama Anak Sendiri Banyak Banyak Makin Mana Ada Anak Sekarang Dimarai Orang Tuanya Diem Dibentak Bentar Balik Dimarai Marai Balik Mau Dipukul Sama Orang Tuanya Dipukul Balik Makin Makin Apapah Oleh Satu Yang Tua Tua Ini Keman Saya Tua Tua Mereka Saya Muka Ngenes Ngenes Mereka Mereka Parah Mangkat Tapi Mancer Lanteng Om Mereka Keman Cik Anu Cik Stel Lemes Ya Anak Keman Parah Keman 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 Kecing Manis Anak Sehat Afiat Ada Ada Makin Ancoran Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Bila Mengatakan Kamu Akan Lihat Orang Akan Berlomba Lomba Apa Habib Yang Dilombakan Bukan Lomba Lomba Ibadah Tapi Mereka Berlomba Lomba Membangun Gedung Nekah Hadis Ada Bain Nawawi Tak Ngarang Makin Kita Lihat Orang Berlomba Bagus Bagusan Rumah Kaya Kaya Kayaan Harta Kaya Kayaan Uang Tidak Ada Banyak Ibadah Tidak Ada Kalau Mau Berlomba Katanya Allah Jangan Rumah Jangan Kekayaan Tapi Berlomba Dengan Orang Soleh Untuk Meraih Kedudukan Di Depan Allah Subhanahu Adjen Rosak Zamana Sampai Nabi Muhammad Mengatakan Orang Di Akhir Zaman Ketika Memegang Syariat Bagikan Orang Yang Memegang Bara Api Panas Dia Akan Kesulitan Ketika Memegang Syariat Nabi Muhammad Sampai Nabi Muhammad Mengatakan Yusbihu Mu'minan Wayumsi Kafiron Wayumsi Mu'minan Wayus Bih Kafiron Yabi Udinahu Bi Arodin Yasir Minat Dunia Pada Zaman Itu Kata Nabi Muhammad Kamu Akan Lihat Orang Terus Seperti itu Apa Mereka Rela Mengorbankan Agama Demi Sedikit Kenikmatan Dunia Riba Akan Terjadi Dimana Mana Orang Sudah Akan Menganggap Bahwa Ngambil Uang Bank Itu Adalah Solusi Orang Akan Menganggap Kalau Dia Pakai Riba Akan Selesai Masalah Kemudian Dia Akan Melarikan Diri Daripada Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Selama Zaman Nika Ancor Sacen Posang Sacen Bulet Sampai Nabi Muhammad Mengatakan Pada Zaman Zaman Orang Yang Cerdas Akan Menjadi Bingung Orang Yang Pinter Akan Menjadi Lengk Apa Sebab Karena Banyaknya Fitnah Yang Terjadi Di Akhir Zaman Sebagai Ujian Untuk Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Sampai Disana Dengan Anak Anak Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Ulama Akan Memunculkan Satu Kelompok Yang Relah Mengkafirkan Saudara Yang Seseiman Ancor Kemabannya Ribak Kemabannya Perzinaan Mana Keburukan Didukung Mana Kebaikan Dilarang Mana Orang Malu Berbuat Kebaikan Justru Bangga Berbuat Kemaksiatan Paginya Mu'min Malamnya Kafir Malamnya Mu'min Paginya Kafir Habis Itu Anak Anak Tidak Hormat Lagi Dengan Orang Tuhanya Habis Disitu Orang Minuman Keras Tersebar Dimana Mana Perzinaan Sudah Tidak Malu Lagi Kemudian Tidak Lagi Yang Ibadah Bahkan Kelompok Nabi Muhammad Umat Rasulullah Akan Dikelompokkan Kelompokkan Zuhrufal Qawli Gururah Setan Akan Melempar Omongan Satu Keomongan Lainnya Sehingga Umat Akan Tak Sadar Sampai Nabi Muhammad Mengatakan Pada Zaman Itu Orang-orang Akan Bingung Ketika Zaman Itu Datang Ketika Zaman Itu Datang Orang Yang Berpegang Teguh Dengan Sariah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Maka Dikatakan Alain Nabi Muhammad Man Ahya Sunnati Inda Fasadil Ummati Falahu Ajrum Miatu Sahidin Siapa Orang Yang Pada Zaman Itu Memegang Sariah Berpegang Teguh Dengan Ajaranku Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala 100 Orang Yang Mati Di Jalan Allah Subhanahu Nyaman Tak Nyaman Sohabat Nekah Ngeringkan Nabi Eolog Sahabat Tapi Saya Sama Sampean Ngeringkan Nabi Di Zaman Maken Sikadima Benyak Fitnah Benyak Tipuan Benyak Adudomba Untuk Benci Sama Habib Benyak Fitnah Untuk Benci Sama Sohabat Benci Dengan Ahlul Bet Dak Seneng Dengan Apa Mengkafir Kafirkan Dan Seterusnya Di Zaman Ini Lebih Soroh Sampai Di Aku Saudara Sama Nabi Muhammad Salaam Salaam